tidak seperti yang Michelle bilang kalau aku ibu yang tidak baik itu aku ibu yang sangat gak ada ibu yang lebih baik daripada aku percayalah gak percaya kalau itu yaudah kalau gak percaya kalau anda mengatakan tidak ada ibu yang lebih baik daripada pinggan berarti ibu saya tidak lebih baik dibandingkan pinggan tapi di live tiktok kan mengatakan bahwa lu korban korbannya anak aku maksudnya lu tuh mengatakan lu korbannya Michelle bukan korban ya maksudnya bukan-bukan aku salah aku adalah korbannya anak aku di fitnah sama Michelle gitu kamu di fitnah Michelle iya menurut pinggan 5 4 3 2 1 and close the door oke sebelum mulai ini disclaimer dulu bahwa anda mungkin akan pusing dan bingung dengerin podcast ini karena saya juga pusing dan bingung semua yang ada disini pusing dan bingung selamat menikmati you know lah where this thing goes lah ya kan di TV juga udah sempat dibahas juga iya jadi gue penasaran sebenernya kan Michelle right we call Michelle Michelle kan udah ngomong dimana-mana gitu nah mungkin pertanyaan gue dari sudut pandang ibu kan sudut pandang ibu pertama kali apakah menurut seorang ibunya semua yang diceritakan itu benar gue percaya tapi dari sudut pandang seorang ibu benar benar apanya nih kejadian-kejadiannya oh oke ya kalau kejadiannya yang masalah Michelle di ada terjadi lecehkan itu itu saya mendengar cerita Michelle gitu oke jadi untuk saya ada di lokasi dan melihat kejadiannya ya saya gak melihat kejadiannya oke karena saya kan harus menghidupian anak saya yang banyak lu harus kerja dari jualan pisang goreng sampai semuanya saya lakuin yang penting anak saya bisa makan gitu terus saya gak melihat kejadiannya terus juga kalau misalnya klarifikasi Michelle itu ya saya mau klarifikasi bahwa saya agak terganggu dengan pemberitaan kalau saya itu ibu yang gak baik karena justru sebaliknya Michelle itu bisa besar itu dari sejak saya cerai sama suami pertama hanya aku yang ngasih makan Michelle makanya Michelle itu bisa besar tanpa bantuan siapapun bahkan waktu itu juga kita minta saudara tolong dong kita pinjem uang 50 buat makan terus dia bilang maaf itu bukan urusan saya oh iya bukan urusan kamu sambil sedih loh ya kayak gitu bahkan kita sayang banget sama Michelle sampai Michelle punya handphone 10 juta juga itu Michelle duluan aja yang punya yang mahal terus kita sempat gak makan gitu terus kita bilang pokoknya kita mau jual hape gak usah Michelle suka katanya gak mau dijual yaudah saya nyetir 10 jam keliling Jakarta cari rumah cari tempat temen bisa nginep karena saya gak punya uangan jadi udah gak apa-apa nyari rumah buat nginep karena gak punya uang gak punya rumah dan gak punya uang iya jadi kita sampai nginep di rumah temen namanya Ci Achen makasih jadi dikasih makan terus ya sempat modalnya habis juga terus kita temuin Michelle jadi ke Bali sampai habis satu mobil aku hampir jadi gelandangan di Bali karena aku ingat aku punya mobil aku jual aku jadi bisa pulang ke Jakarta lagi terus Michelle patah tulang juga orang pertama yang beliin tongkat langsung aku Michelle ini dimana pada saat ini maksudnya Michelle dimana bareng sama lu enggak jadi setelah kejadian pelecehan ini Michelle itu diambil papahnya gitu oke nah ini cerita tadi gak punya uang nah ini setelah Michelle diambil papahnya setelah Michelle diambil kita tuh mengalami kesulitan lah oke dan Michelle gak bantu jadi kita tapi tapi kan yang Michelle katakan ketika gak peduli itu kan pada saat kejadian ya bener-bener kejadian sebelumnya nah itu bukankah itu yang diomongin sama Michelle bahwa ibunya gimana ibunya gimana iya jadi dari awal kan seperti yang aku bilang saya tuh orang satu-satunya orang yang membesarkan Michelle dengan segala cara saya mencari uang jadi tuh hampir kalau gak tangan saya gak buntung aja udah syukur saya masih hidup aja udah syukur jadi saya intinya membesarkan Michelle itu tidak semudah yang orang pikir oh punya uang oh kalau orang punya uang gampang tapi kan hidupnya aku kan kalian tau ceritanya aku sejak nikah sama yang ini yang yang diduga ini apa namanya hidupku tuh ulang dari nol jadi aku gak punya apa-apa jadi membesarkan anak itu dengan penuh perjuangan aku membesarkan Michelle dan aku sayang bener sama dia dia mau minta apa aja mau apa aku beliin walaupun aku harus beliinnya tuh pake uang modal jualan baju sampe toko aku toko baju aku tuh kehilangan modal sampe aku harus pinjem investor gitu-gitu itu semua buat Michelle buat Michelle sekolah dan lain-lain jadi kalo dia bilang aku ibu yang gak baik ya aku agak terganggu karena disini jangan bunuh karakter aku dong jangan menghakimi aku dong masyarakat Indonesia udah aku suaminya lagi di dalam udah 3 tahun ini yang ngerecein yang mengatakan itu Michelle-nya atau masyarakat Michelle-nya mengatakan kalo aku ibu yang gak baik definisinya dia mengatakan ibu yang tidak baik dan tidak membelah kan pada saat kejadian pelecehan tersebut iya bener bukan masalah lu gak ngedein dia gak ngasih makan kan ya intinya bukan masalah itu sih maksudnya membela aku membela Michelle jadi di masalah ini pun aku membela kalo gak bela suamiku gak ditahan gitu jadi aku di pengadilan itu aku udah bela ada cerita di dalam cerita sebenernya gitu yang saya gak bisa ungkap di publik dan saya pagerin itu karena menurut saya ini adalah masalah keluarga jadi kalo saya buka nanti bakal meleber bakal kepo bakal lebih gede lagi perang segala macem oke gak usah cerita tapi maksudnya konteks cerita dalam cerita tuh apa gak ngerti saya ya intinya ada satu cerita ya intinya ada cerita dalam cerita yang saya gak bisa cerita disini gitu jadi saya hanya bisa cerita masalah apa cerita dalam cerita apa saya gak usah ceritain tapi maksudnya masalah tentang masalah apa yang ada cerita dalam cerita karena tadi gak nyambung nih ada cerita dalam cerita tentang pelecehan atau tentang Michelle atau tentang hidup atau tentang ya bener-bener jadi intinya tentang apa namanya kasus tersebut ya bisa juga dibilang gitu tentang pelecehan itu bisa juga cuma intinya dalam keluarga juga ada cerita di dalam cerita juga jadi tentang kasus itu tentang keluarga juga tentang Michelle juga yang gak bisa saya sebut juga disini gitu Michelle tuh kenapa apa kayak gimana gitu maksudnya maksudnya pingkan Michelle ada salahnya juga gak bilang gitu sih intinya biarkanlah itu urusan keluarga kita jadi aku mau close the door aja close the door ya aku mau close the door beneran aku mau close the case no not close the door mau close the case aja udah sampai sini aja intinya saya mau keluar angkat bicara ini bukan tentang perkaranya tapi lebih kepada saya membereskan bahwa saya ini ibu yang baik dan saya membela Michelle gitu membelanya tuh di pengadilan tuh aku membela Michelle kalau gak bela suamiku itu kan atas BAP nya aku juga suamiku juga ditahan jadi di BAP itu aku sangat bela anak aku nah ini yang yang orang gak tau dan orang langsung bunuh karakter aku ini namanya pembunuhan karakter menghakimi aku jadi aku juga udah ditinggal suami di dalam 3 tahun aku juga harus urus anak aku juga dibilang ibu yang buruk sama Michelle sedangkan Michelle itu barusan bayar uang sekolah semua-mua dia di Bali semua-mua juga mam aku mau belanja dong mam aku mau apa aku yang transfer semuanya saya masih ngangetin nih Pingkan maksudnya gini tadi kan Pingkan mengatakan memang bener gak usah dilebarkan cuman kan tadi Pingkan mengatakan ini ada cerita dibalik cerita kok ada cerita dibalik cerita artinya bahwa di kasus pelecehan tersebut tidak semuanya yang diomongin atau ada beberapa hal yang ditutupin atau ada beberapa hal yang mungkin menurut Pingkan Michelle juga ada sesuatu gitu iya intinya iya disitu adalah cerita di dalam cerita jadi ada cerita dalam cerita tentang pelecehan tersebut tidak semuanya yang orang tahu seperti itu intinya aku gak mau fokus ke situ sih intinya aku cuma mau cuma mau kasih kasih apa ya code key juga gitu bahwa tidak semua cerita bisa Pingkan ceritain di media gitu loh jadi dan Pingkan kan gak mungkin jelekin anak sendiri di media gitu jadi itu kita gak boleh lah jelekin anak sendiri gitu dan juga Pingkan juga tidak tidak membenarkan siapapun disini gitu enggak karena Pingkan kan gak lihat kejadiannya gitu jadi Pingkan netral intinya bukan netral pasti bela anak aku waktu itu udah hampir mau mati udah pingsan berkali-kali mataku juga masih bengep kayak gini karena nangis terus intinya ya gitu lah panjangan ngomongnya oke Pikat saat ini sedih karena kejadian ini bertubi-tubi di kehidupan Pingkan atau sedih menyesal karena sesuatu terjadi sama Michelle-nya dan Pingkan gak bisa jaga kalau Pingkan sedih Michelle-nya itu bisa gak bisa jaga itu sedih juga pastinya sedih tapi bukan Pingkan gak bisa jaga aku udah jaga dengan maksimal nah itu juga harus karifikasi karena aku udah suruh lindungin diri terus aku ada lah tahap-tahapnya dimana aku melindungi Michelle sebagai anak gitu jadi gue just sampe lupa pertanyaannya apa grogi woy kalau memang ada kejadian itu kenapa dia ceritanya baru kalau misalnya ceritanya udah lama nama Pingkan nama Michelle gak keluar aja dari rumah kalau memang benar udah-udah diusir suaminya pas Michelle cerita sama Pingkan Pingkan tuh usir suami aku gitu dari rumah makanya aku belain Michelle juga gitu belain Michelle belain Michelle belain Michelle bukan juga bukan belain Michelle tapi katanya Pingkan minta suaminya balik lagi bukan sih kayak itu kan bukan minta bukan minta aku gak pernah minta aku selalu usir dia kayaknya cuma dia suka minta ketemu sama anaknya gitu jadi kadang-kadang dia waktu sejak setelah diusir itu ya kadang-kadang pulang ke rumah kayak pengen ketemu anaknya gitu ya kadang-kadang aku kayak suka ya apa namanya jadi mau ketemu anaknya masa aku juga bingung ya gimana posisinya itu mau ketemu anaknya tapi aku tuh kan sebenarnya lebih kepada ini sih sebenarnya kepada aku sering kerja mas daddy mas daddy apa koko daddy sih ngomongnya kakak daddy aku tuh sering kerja jadi aku sering kayak cari uang terus jual cobek jual baju jual pisang goreng bener-bener tuh hari-hari aku tuh gak kayak artis-artis yang kayak mungkin bukan artis ya maksudnya orang-orang yang kaya yang kayak rapi ke salon terus berkarir bukan hari-hari tuh kok hubungannya apa dengan Michelle dan ayahnya jadi maksudnya aku bingung gitu posisinya saat itu bingungnya tuh riweh gitu karena aku juga harus cari uang kan sejak papanya dibawa sama pengadilan maksudnya berarti ini kejadian setelah dibawa kan setelah dibawa makanya setelah dibawa gak ada masalah dong iya masalah juga karena kan sejak aku nikah sama dia itu 2 tahun kemudian aku kan pulang dari Amerika ke Indonesia bukan pulang balik lagi ke Indonesia oke nah sejak sejak aku nikah sama dia itu susah terus gitu hidupnya jadi dari Amerika tuh susah terus jadi beransur-ansur tambah susah tambah susah menampingkan pada saat kejadian seperti itu ngomong sama mantan suami mantan suami atau masih suami masih suami masih suami dalam surat ya oke dia nyangkal dong iya pertama nyangkal sih kayaknya lupa aku juga lupa enggak enggak lupa sih cuma kayak kamu lupa enggak enggak inget inget-inget bukan lupa dia soalnya ngomongnya rubah-rubah jadi yang bikin aku kayak kenapa rubah-rubah sih gitu kayak bikin aku ngomong jadi spontaniasnya lupa enggak dia enggak aku enggak lupa inget banget jadi kadang-kadang dia jawab gimana kadang-kadang dia jawab gimana gitu aku inget oke tapi nyangkal nah itu disini aku takut ngomongnya intinya kadang nyangkal juga gitu kadang juga mengakui juga harus bingung deh pokoknya namanya orang kalau ditanya kadang ini ABC gitu aku bilang kok jawabannya beda-beda mulu sih ditanya ini capek gitu iya iya tapi sekarang maksudnya kalau di pengadilan pingkan berlaku sebagai apa saksi mama saksi ya saksi saksi tapi kan enggak liat iya enggak liat itu dia masalahnya gimana jadi saksi jadi saksi ceritain ada kejadian-kejadian aneh di rumah gitu nah itu cerita dalam cerita salah satunya juga itu yang aku enggak bisa share masyarakat cuma bisa menghakimi kenapa pinggan gini kenapa kayak enggak dibela bukan enggak dibela dan aku juga udah 3 tahun lalu jadi air matanya juga udah 3 tahun lalu jadi kalau sekarang ya masa mau nangis terus aku kan juga harus biayain anak-anak hidup gitu jadi bukan enggak sedih sedih aku juga ini matanya masih bengkep ini sedih bukan karena pelecehan itu udah sedih dari awal udah hampir mau mati waktu itu bener-bener kayak masuk rumah sakit terus terus bener-bener susah apa aja deh kita enggak ada makanan udah gitu aku susah pokoknya susah-susah susah banget nah tapi karena Michelle kemarin ngomong di media susah banget lah pokoknya ya iya susah banget jadi masya Allah tadi ceritanya susah terus iya emang susah beneran ini beneran susah saya udah tau susah banget susah banget iya bener sampai saya harus beli beli sayuran kurang garam balik lagi ke pasar kepala jadi ini makanya gak pernah cat rambut gak pernah menipedi gak sempet gak sempet apa-apa ini masih bener lebih cakep dari sebelumnya kalau beli sayuran ke pasar kurang garam bukan susah enggak maksudnya itu serangkaian kerjaan aku karena aku kan itu lupa bukan lupa iyalah kalau gue enggak susah kerjanya kayak mas Deddy lah ngebangun closed door ini kan orang bilang oh langsung sukses oh kata siapa dulu kan pasti ngalamin atau perintisan dulu karirnya mas Deddy kan gak langsung Deddy kubuzir dimana-mana gitu kan dulu mungkin sulap dimana dulu saya lahir susah maksudnya tapi sombong gak mungkin lah susah muka-mukanya kayaknya gak keliatan susah kenapa pada batuk tapi pertanyaannya kan sebenarnya masalah misalnya nih yang pengakuannya dilecehkan bener-bener nah bukankah itu lebih masalah besar buat ibunya dibandingkan cerita saya hidup susah saya hidup susah iya kan bukankah lebih penting iya penting banget lah kalau gak penting saya gak habis urat tapi kan tadi pinggan ngomongnya tentang kesulitan hidup bukan tentang masalah belasalah ini pinggan rasanya seperti apa oh iya iya bener kalau bener yang tadi pinggan ngomongin itu emang tentang jadi pinggan mau bicara disini bukan tentang permasalahannya sebenarnya aku mau bicara tentang tentang koreksi kalau aku tuh ibu yang baik gitu jadi yang perkataan Michelle ibu yang gak baik itu aku mau bener-bener merasa terganggu dengan berita tersebut itu salah besar itu gitu jadi itu malahan kayak air Michelle besar gitu kan pakai air susu aku gitu yang besarin maksudnya gitu susah payah aku besarin Michelle iya kalau pakai air susu orang lain iya itu maksudnya ini mau dibawa ke serius apa ketawa sih aku jadi bingung ini talk show-nya bingung nih ada anak yang pakai air susu ibunya ada kan ada loh ada saudari persusuan ada iya iya ada ada bener keluar pakai air susu orang lain ada itu iya bener-bener ini kita mau bicara pelecehan apa bicara susu pelecehan juga boleh nah terus tadi aku jadi lupa pertanyaannya pelecehan itu ya aku mau apa mau bilang juga ya yaudah sekarang mau dibawa kemana nih pertanyaannya aku jadi ngeblank tadi pertanyaannya apa aku lupa lagi intinya kamu kesini pemberan diri bahwa kamu ibu yang baik gitu ya iya itu aku mau ngomong itu aja sebenernya tapi kalau tentang pelecehan karena aku tuh oh iya aku jadi inget tentang pelecehan itu aku bukan yang gak sedih sedih pastinya gak ada ibu yang gak sedih anaknya kayak gitu gitu sedih jadi sedih banget lah sedih banget tapi itu udah 3 tahun lalu dan ada ya kayak gitu lah susah ngomongnya sedih sih sedih banget bukan sedih sih sedih banget bukan sedih sih tapi itu udah kayak 3 tahun lalu gitu udah sekarang juga masih sedih tapi kan aku gak bisa terus aku jalan kesini aku lagi sedih mas daddy karena pelecehan ya aku gak ada omset dong aku kan harus cari uang gitu aku harus cari uang kan harus konsentrasi makanya aku ceria ketawa main aplikasi juga kan ada main aplikasi gitu lawan aku ketawa-tawa terus berarti gak penting masalah belajar penting banget penting banget tapi Michelle itu salah satu aku punya anak tuh 5 Michelle tuh satu anak yang karakternya tuh susah diatur nah itu lebih penting juga kalian tau juga gitu Michelle tuh anak aku 5 jadi temen-temen cuma denger kata Michelle anak aku 4 yang lainnya tuh gak bisa diwawancara belum diwawancara itu kalau intinya Michelle tuh satu karakter yang berbeda sekali dengan 4 lainnya gitu jadi 4 lainnya tuh nice kalau Michelle tuh kan udah 5 bulan ada di luar rumah terus kalau di WA tuh maki-maki ibunya gitu that's why aku kayak sedikit sedih lah sedih banget sedih banget gitu tapi ya aku tau dia lagi terluka aku tau cuma ini anak emang apa gak mau diatur bener-bener orangnya tuh dia sejak aku pelecehan ini dia kan diambil sama papanya jadi dia sejak itu dia gak tinggal sama papanya harusnya kan tinggal sama papanya tapi dia tinggalnya gak sama papanya dan gak sama aku makanya itu aku selalu bolak-balik jemput Michelle tapi at the end apa namanya Michelle-nya gak mau pulang juga terus suka maki-maki juga terus tinggal di mana? tinggal di rumah temen-temen yang muter-muter makanya aku menghimbau himbau semua temen-temennya Michelle yang punya ibu-ibunya itu yang suka dinginepin Michelle jangan bolehin Michelle nginep lagi harus pulang ke rumah papanya atau ke rumah aku jadi Michelle tuh gak bisa diatur gitu loh makanya muka aku datar gitu bukan datar sebenernya sedih tapi gimana dong Michelle-nya juga gak pulang di rumah jadi gimana ngomongnya udah diomongin malahan aku udah siapin single-nya lagunya buat Michelle launching tapi dia malah pilih jadi bartender minta surat keterangan suruh aku bikin surat mam aku mau kerja aku bilang aku gak kasih gak mau kasih surat soalnya kamu di luar rumah kamu nakal gak di dalam rumah gak boleh makanya aku menghimbau TV-TV podcast gak boleh undang Michelle endorse-endorse selain lewat pingkan karena aku ibunya gitu nah jadi sekarang kok dia mana-mana lewat kamu? gak tau sih cuma aku udah bilang aja ke TV-TV mudah-mudahan beredar jadi jangan undang Michelle kecuali lewat pingkan karena karena aku yang biasanya bukan karena dia dia kecewa sama kamu ada kata-kata yang ngomong yang masuk kamar salah itu bener gak sih? iya bener ada pingkan ngomong ya kamu juga kenapa masuk kamar gitu bener gak? iya itu bener bener juga jadi menurut pingkan Michelle juga salah? gak aku ngomong-ngomong gitu nah itu itu yang aku gak mau ngomong tentang ke arah situ karena akan meleber kemana-mana jadi i just wanna close the door oke oke close the case aja sampai situ aja karena kalau kita gitu gak baik lah gak baik gak baik jahatin anak sendiri biar gimana juga dia anak saya sendiri gitu dan saya juga gak luput dengan segala kelemahan saya juga gitu tapi so far yang saya tahu saya terlalu cinta anak orangnya dan terlalu kaki jadi pala-pala jadi kaki tuh hanya untuk anak hidupnya saya gak punya gak pernah main gak pernah ngapa-ngapain cuma untuk anaknya supaya tetap makan supaya tetap punya rumah tetap punya mobil saya kan harus punya mobil gak bisa naik motor karena anaknya banyak jadi ya saya harus punya mobil which is itu susah lah di posisi aku yang waktu itu dulu jarang ada undangan nyanyi gitu jadi aku harus bener-bener jualan baju gitu ambil baju jual lagi ambil baju ambil tas jual lagi saya sendirian loh gak ada admin gak ada apa bayangin aja terus banyak lah kerjaannya masak juga semua juga perusahaan saya ada banyak tapi baru yang jalan baru beberapa dong berarti kaya dong kaya perusahaannya banyak tapi saldonya masih dikit saldonya sih gak seberapa dibanding Mas Deddy lah jauh opposite jadi jadi oke jadi aku sombong sama kayak Mas Deddy orangnya sombong banget aku maksudnya harus perkatakan yang besar-besar nah ini tadi ngomong susah banget hidupnya dari tadi isinya cuman komplain hidup susah aku tidak komplain aku cuma bilangin kalau aku tuh membesarkan misalnya itu air susu dibalas air tuba namanya gitu kamu bilang gitu iyalah menurut kamu gitu bukan itu misal tuh kan air susu dibalas air tuba tuh artinya bahwa kamu ngasih yang terbaik dia enggak ke kamu itu kata-kata pingkan dia tidak tidak pernah bukan air susu dibalas dia itu tidak pernah mengerti arti aku menyayangi dia dia tuh gak tau di pengadilan juga saya bela dia dia gak tau ya mungkin dia tau tapi aku gak tau apa yang dipikirannya dia gitu selalu aja salah apa yang saya buat menurut pingkan gitu ya kalau bisa ngomong sama Michelle ngomong apa Michelle dari kecil kamu sampai besar tidak langsung besar waktu mami ngelahirin kamu mami itu single parent dan tidak ada orang siapapun satu orang pun yang membantu pingkan mambo tidak ada jadi pingkan kalau bilangin mau nangis nangis darah jungkir balik gak pernah saya gengsi mau jualan pisang goreng kayak mau jualan apa yang penting saya punya uang buat anak-anak saya saya ada di garda depan untuk membela anak saya makanya saya di garda depan kalau saya dibilangnya saya jahat nah ini kan tapi di live tiktok kan mengatakan bahwa lu korban korbannya anak aku maksudnya lu tuh mengatakan lu korbannya Michelle bukan korban ya maksudnya iya dong bukan-bukan aku salah aku adalah korbannya anak aku di fitnah sama Michelle kamu di fitnah Michelle menurut pingkan bahwa aku ibu yang gak baik ya itu di di beritakan yang tidak benar nah itu lebih tepatnya di beritakan yang tidak benar jadi aku keluar lah aku klarifikasi belum tau apa Michelle tuh tiap 5 menit udah deh belum hpnya aku sampai nangis ya sebentar ya Mami jari jualan dulu ini buat kamu aja pada itu uang makan aku cepetan dong yaudah nih gak apa-apa ada ada bayi-bayi sabar ya udah kita makan nanti Mami jualan lagi ada uang gitu nah itu kan ya misalnya kayak gitu orangnya beda sama kakak-kakaknya kalau kakaknya udah Mami yang penting makan dulu lah kita udah bareng-bareng aja oke itu yang pinggan rasakan ya iya itu dia yang aku bilang nangis terus aku kalau ngadepin Michelle tuh nangis terus makanya saya gak kuat udah yaudah saya cuma bilang aku kalau disuruh pulang suruh jadi pembantu aku nangis loh kok jadi pembantu Mami tuh di rumah tuh aku marahin anakku yang besar tuh bukan karena gak mau nyuci piring karena apa main komputermu lulu terlalu dimanja sepatu semuanya saya beliin tuh mahal-mahal tuh ya gak mahal banget sih cuma bagi saya mahal tuh anak-anak saya itu tuh saya gak pernah hitung-hitung terus apa namanya giran giran udah enak aku bilang kalian tau gak ini mama kamu nih mama terbaik di muka bumi mama yang paling cinta sama kalian hidup mama buat kalian tapi kalian gak pernah mikirin kebahagiaan Mami contoh Mami mau ngomong sama asisten aku sama bu Grace saudara aku kalian tetep berisik aja Mami gak pernah bisa ngomong sampe nangis aku gitu Rachel juga semua baju di mahal-mahal dibeliin kamu pernah gak ngurusin lagu kamu kamu kan dia mau keluar lagu baru kamu ada gak kesadaran sendiri jemur baju gitu tanpa disuruh gitu semuanya nih Mami rasa tangan udah mau buntung semua Mami kerjain sendiri Mami cuma nangis bisa gak kamu tuh gak disuruh tuh kamu oh iya ya apa ya things to do ya setidaknya gue bantulah Mami lagi cari uang lagi main aplikasi lagi main apa aku bantu jemur ke apa jadi yang Michelle bilang aku gak mau pulang aku nanti kau pulang kasian tuh kakak Rachel jadi pembantu maaf ya Michelle Rachel tuh bukan jadi pembantu Rachel itu tidak pernah ngerjain apa-apa di rumah terlalu dimanja jadi kalau Michelle dan kita emang aku bilang sama Michelle gini Mami ngedidik anak-anak itu memang dididik secara sederhana sengaja supaya tidak menjadi orang-orang besar yang terjadi tidak bertanggung jawab menjadi orang-orang besar yang tidak bertanggung jawab hidupnya karena mereka kecilnya mungkin ya aku gak bilang siapa ya aku bilang seluruh orang karena kecilnya mungkin gak dididik untuk sederhana ya jadi Rachel tuh beda banget sama Michelle Rachel tuh mandiri Rachel tuh baik banget sama aku kayak gitu-gitu nah jadi katanya gak mau ngangkat baju enggak maksudnya dia baik akhirnya dia mau akhirnya dia mau saya bingung jadinya nih akhirnya dia mau ngangkat baju sekarang dia udah gak disuruh dia angkat baju cuma namanya anak kecil kadang-kadang lupa lagi terus aku marah lagi gitu ini Mas Dedy bikin aku marah terus deh lah orang kamu yang bikin saya bingung saya bingung deh tadi ngomongin apa nih jadinya enggak Mas Dedy gak buat aku marah cuma sengaja sengaja membuat aku marah bukan marah sengaja membuat bingung lah lo tadi bilang anak-anak begini atau memang Mas Dedy tuh polos orangnya sekarang baik aku pikir aku polos tapi ada lagi yang lebih polos tadi begini sekarang baik gitu jadi gue bingung yang mana yang benar maksudnya itu penjelasannya itu untuk menjelaskan bahwa perkataan Michelle tuh tega gitu loh sama aku bilangin Michelle nanti kalau pulang jadi pembantu itu kan gak baik maksudnya Michelle tuh anak baik intinya anak baik itu namanya anak ABG aja yang lagi sedih yang lagi sati-sati aku ngerti oke berarti Michelle anak baik sekarang ya semua baik lah semuanya baik ya kayak berarti tadi cerita semua anulir ya gak ada ya anulir aja deh udah biar pingkan aja yang jahat deh udah semuanya baik aja udah semuanya baik gitu ya oke udah berarti semuanya baik intinya pingkan hidupnya selama ini susah gitu ya itu kan yang mau disampaikan tidak tidak seperti yang Michelle bilang kalau aku ibu yang tidak baik itu aku ibu yang sangat gak ada ibu yang lebih baik daripada aku percayalah gak percaya kalau itu yaudah kalau gak percaya gak percaya yaudah kalau anda mengatakan tidak ada ibu yang berarti kamu sama dengan enggak tidak ada ibu yang lebih baik dibandingkan pingkan gak percaya saya tidak ada ibu yang lebih yang sama apa sih ngomongnya kalau anda mengatakan tidak ada ibu yang lebih baik daripada pingkan Berarti ibu saya tidak lebih baik dibandingkan pingkan dong Bukan itu yang mau aku ngomong Jarang sekali Seorang ibu tuh banyak yang baik gitu aja Seorang ibu tuh banyak yang baik Udah gitu aja Bukannya Tapi untuk Michelle Itu orang Nah ini lebih tepat Untuk Michelle Menurut saya Orang yang paling sayang sama Michelle tuh pingkan Ibunya Akunya Jadi anda itu ibu yang paling baik buat Michelle Iya itu dia bener Ya karena Michelle gak ada ibu yang lain Enggak Kan ada yang lain saudara-saudaranya Tapi cuma mamanya doang yang Bayarin uang sekolah Mamanya doang yang Bayarin bajunya dari atas kepala sampai bawah Mamanya doang yang bela dia di pengadilan Jadi mamanya ini yang paling sayang sama Michelle Bukan itu tugas seorang ibu Menurut aku Ya iya memang itu tugas seorang ibu Makanya banyak orang yang tidak menjalani tugasnya Cuma bisa Aku ngomong-ngomong lah Pokoknya Pokoknya Pingkan taunya pingkan ibu Pingkan cerai Pingkan besarin anak pingkan Jadi pingkan Adalah Seorang ibu yang sangat luar biasa Kuat Dan sangat luar biasa Baik sama semua anak-anak Tidak ada yang dibedakan Makanya saya protes Dengan perkataannya Michelle Ada amin sudah saudara? Ya amin Capek aku disini Toksonya Saya yang pusing Saya astagfirullahaladzim Saya pusing Saya pusing Terima kasih ya Lu harus ke TV soalnya Ini kan lu harus jalan kan? Tidak apa-apa sih Tadi dibilang soalnya harus jam 11 katanya Tidak apa-apa Terusin aja sampai habis Mau berapa menit lagi? Kalau sampai habis Tidak habis-habis Tidak lah Lu harus jalan nih sokel Tidak apa-apa Tidak apa-apa Masih bisa setengah jam lagi Ini udah di jam 11 Udah buat mas daddy bisa Tidak 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 apa-apa Tidak apa-apa Jam 1 kok Kan on location Jam 1 Aku juga udah lady Iya kan jam 11 dari sini Sampai sana kan jam 12 Gue bikin meeting Mana sih Ju? Jam 12 Berarti gue ke prank Gue berusaha majuin zoom Belum jam 11 Iya beneran Gue pikir lu harus jalan No it's okay Tapi thank you Tapi kan yang penting kan adalah bahwa Lu udah mengatakan Open maksimal dong kerja disini Anda tadi yang bilang Iya maksudnya Kan kita harus ngomong gitu Supaya gak molar lagi Karena banyak talk show yang Bilangnya jam 10 Baru take jam 12 Itu yang saya hindarin gitu Tapi memang bener ada TV Tapi masih bisa Masih bisa Tapi sayangnya Saya gak bisa jadinya Gara-gara itu Tapi it's okay Thank you loh for coming Thank you for coming Thank you banget Thank you banget Thank you for coming Ya bener-bener Ini dapet Cerita dari dua sisi ya Dapet cerita dari dua sisi Iya bener Kalau masalah Kasusnya sih Aku gak liat soalnya Iya Dari dua sisi Ini cerita tentang pingkannya lah Kalau katanya OVJ Pemainnya bingung Dalangnya bingung Iya bener-bener Saya juga bingung Saya apa lagi bingung Kasian kamu juga bingung Saya bingung Tapi thank you loh For coming Thank you for coming It's okay Thank you for coming Ada undangan lain Siap-siap dulu ya Beli jantung dulu Okay let's close 5,4,3,2,1 And close the door Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton